Intro Kendaraan tempur atau ranpur dan tank Rusia terkam menembaki benteng yang dihuni tentara Ukraina. Benteng yang berada di rontuhan bangunan tersebut sontak dibuat menjadi neraka. Rekamannya predar di telegram pada minggu 13 Agustus 2023. Drone merekam tembakan brutal yang non-stop diluncurkan tank dan ranpur Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan tembakan mengakibatkan ledakan dan membuat neraka nyata bagi angkatan bersenjata Ukraina di dekat kles Cevka. Iring-iringan kendaraan Rusia yang terdiri dari dua kendaraan tempur infanteri BMP-3 dipimpin oleh Deng Trovosan atau T-90 masuk ke posisi Ukraina dan menghancurkannya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan secara total 458 pesawat Ukraina, termasuk 246 helikopter, 5.708 kendaraan udara tak berawak, dan 429 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari kubuk Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 253.850 prajurit Rusia di eliminir sejak awal konflik hingga hari ke-537. Terima kasih telah menonton!